Selama masa pandemi COVID-19, harga sayuran di sejumlah pasar tradisional anjlok drastis. Penurunan harga ini hampir melanda seluruh jenis komoditas sayuran dan bahan bumbu memasak, seperti tomat, wortel maupun bawang putih dan bawang perah. Dinas Perdagangan Lampung Utara mengklaim anjloknya harga sayuran saat ini terjadi karena tidak sesuanya stok sayuran yang melimpah, namun tidak dibarengi dengan daya beli dari masyarakat yang justru mengalami penurunan. Meski petani sayuran masuk pada masa panen, namun pelaragan seperti pesta hajatan dan banyaknya restoran yang tutup terdampak wabah COVID-19 menjadi faktor utama turunnya harga sayuran saat ini. Pertama memang karena stok yang ada cukup banyak atau menimpa, permintaan dari masyarakat memang sedikit atau terbatas, karena memang ada pembatasan-pembatasan kegiatan di masyarakat seperti pesta, mungkin acara syukuran selama masa pandemi corona ini berlangsung, ada. Jadi kegiatan tersebut ditiadakan. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya pengurangan ataupun sedikitnya permintaan yang ada di masyarakat. Pantauan harga di Pasar Dekon, Kota Bumi, Lampung Utara pada hari Rabu pagi, harga cabai kini pasti dikisaran 15.000 rupiah sampai dengan 25.000 rupiah per kilogramnya. Harga bawang berah dikisaran 50.000 rupiah per kilogramnya. Harga tomat 10.000 rupiah per kilogramnya. Dan harga bawang putih 20.000 rupiah per kilogramnya. Abdi Yohaba berlaporkan dari Lampung Utara.